Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ya di channel saya di keimusiclogic.com Oke hari ini saya akan menjelaskan kerusakan keyboard PSR2100 Ini baru dapat servisnya baru datang kebetulan yang ini dari Purwakarta Barang rumah ini bukan buat manggung Nah ini kondisinya itu blank total atau nggak bisa hidup sama sekali Ini kita coba mencolokkan dulu Kita coba hidupkan Kita coba lihat ya Nah ini cuma ada tampilan seperti ini aja biru aja Ya nggak masuk ke menu apa-apa Aturan kan disini ada logo Yamaha gitu kan Ini nggak ada Tapi lampu signal disini pas kita hidupin ada kedip Nah kita lihat ya Saya hidup ini Lampu signal ada Jadi kerusakan yang seperti ini ada di mainboard Ya 100% ada di mainboard Jadi kita harus bongkar dulu Oke kita bongkar dulu ya Ini udah saya bongkar ya Boatnya nih Boat-boatnya Nah kebetulan Ini sepertinya Kerusakan itu untuk yang pertama kalinya dari semenjak beli Karena pas saya bongkar bautnya ini Saya bongkar bautnya ini Semua masih pada keras Kayak masih Pabrik gitu Bawaan pabrik bautnya Kita coba bangkar aja Kita lihat dalamnya Ini dia Wow amazing Amazing Ini sampai bersih gini ya Nah ini letak mainboard ada disini Ini mah Bersih bener ini Ini asli barang rumah Ini masih original Semua ini Semua masih original Kayaknya jarang dipakai ini Oke ini Yang lupa Sony doang nih buat ini Buat kabel LCD Nah ini mainboardnya kita bongkar ya Kita coba bongkar dulu malah obeng 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 Jadi kerusakan berpusat disini ya Berpusat di mainboard ini Jadi kita jangan kemana-mana Jangan ngacak-ngacak Yang ini Ini kerusakan 100% ada di bagian mainboard Satu lagi nih Ternyata ini munci Yang ini Yang ini Oke Kita coba Nah Ini dia mainboard Obeng Wah Bersih nih Bersih bener nih mainboardnya nih Mantap pasti ini Mantap pasti ini mainboardnya ini Bersih Bersih sekali Bersih sekali Nah ini kerusakan ada di bagian sini ya 100% Kerusakan ada di bagian sini Jadi Kalau ada kerusakan seperti ini Kalau ada yang sama Persis kerusakan seperti ini Kalian Kalau mau service Bisa langsung datang ke toko saya Bisa langsung dikirimkan Ininya aja Mainboard ininya aja ya Kerusakan sama Terus Biasanya Gejala kerusakan di PSR 2000 2100 1000 1100 Itu Kalau Pandisi seperti ini Mungkin 50 60% Yang 40% nya Dia mentok sampai logo Sampai logo Yamaha aja ya Jadi dia mentok sampai di logo Yamaha Misalkan Kita hidupkan nih Udah kontak nih Track kontak Nah dia cuma di logo Yamaha aja Diem Gak mau Masuk ke menu Itu kerusakan sama ada di daerah sini Di daerah mainboard yang ini ya Ini bukan bagian Bukan satu bagian aja ya Ini dibawahnya lagi Masih ada IC IC Sama kayak yang ini Cuma lebih sedikit kalau yang di bawah Ini double layer Nah Jadi Kerusakan Dan fix ada di sebelah sini ya Di deretan sini nih Di mainboard ini Jadi kita Bongkar dulu mainboard nya Ehm Mungkin video yang Sesudah service kali ya Sudah service Nanti saya lihat kan Ini kita bongkarin dulu semua Mainboard nya Aduh Aduh Keras bener ya Ini original Masih perawan Nah ini buat kabar diskette ya Oh iya Nanti kan yang ini masih diskette Yang ini masih diskette Yang ini masih diskette Mau diganti sama flash disk seperti itu tuh Alatnya Seperti itu ya Nanti Alatnya mau diganti seperti yang itu Dimodif menjadi flash disk ya Dimodif flash disk Jadi yang awalnya diskette Bisa diganti flash disk Aduh Aduh Keras bentar ini Perawan Perawan Oh Perawan Oke Kita bongkarin dulu Semua ini Kita ambil mainboard nya aja Sudah lepas semua Ini yang ketut Sudah lepas semua Kita coba bongkar bautnya Kita coba buka bautnya Ok Aduh Nah Di bawahnya masih ada isi kan Tapi tidak sebanyak yang di atas Yang di bawah ini cuma komponen-komponen Kecil-kicilnya aja ya Ini dia mainboardnya Jadi Ini yang kita perbaiki Oh iya Ini sebanyak untuk mainboard Oke Nah nanti sesudah perbaikan Saya itu ya Saya apa Saya videokan lagi Kita cek dulu Oke Oke kita coba cek ya Disini Nah Lalu Lalu Ini gak ada Nah ini sudah saya cek semua ya Udah saya cek tegangannya Udah cek datanya Dan Udah ada yang diganti juga Lumayan banyak Karena kosletnya Nah disini Data-data semua udah normal ya Coba kita hidupkan dulu Ini kan sokelannya Ini kemarin data Dari RAM Ini kacau sekarang Nah Udah normal Normal semua ya Ini udah status persen Bakal hidup Tegangan-tegangan semua Udah normal semua Nah ini 5V Ini 3,3 Ini 100% hidup Nah Cuman ini layarnya Belum Lampunya Belum saya pasang Hidup 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 Coba kita demokan dulu Ini kena belum saya pasang Ini lampu backlightnya Oke Oke selamat menikmati selamat menikmati bagi kalian yang punya keyboard dengan kerusakan yang sama bisa kalian dikirim ininya aja ya mainboardnya aja mainboard tuh yang ini bisa dikirim mainboard ininya aja jadi gak usah semuanya seperti ini yang dikirim ininya saja bisa dicek bisa di logic dari sini untuk video selanjutnya kebetulan saya ada efek gitar ya ada efek gitar dari ini dari merk boss yang ini ini dia nah ini dia ini kendalanya itu hidup cuma suaranya gak ada hidup cuma suaranya gak ada nah ini mainboardnya udah saya cek semua ternyata kerusakan ada di bagian IC digital buat suaranya ya dia lost atau rusak atau short nah untuk video awal pertama datang sama sampai terakhir ini selesai mungkin ada di video selanjutnya bagaimana contoh kerusakannya jenis kerusakannya dan penanganannya seperti apa mungkin ada di video selanjutnya karena itu disitu masih banyak point buat saya yang pending semua oke terima kasih kepada kalian yang udah menonton jangan lupa like share komen kalau kalian yang ada yang kurang paham kalau kalian mau konsultasi silahkan komen disini menerima service dari seluruh wilayah Indonesia ya khususnya kalau daerah Jawa Barat bisa langsung datang bisa dipaketkan juga oke terima kasih udah menonton jangan lupa subscribe-nya bantu channel saya agar lebih berkempang lagi ya oke selamat berjumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton